Hai hey so first balik lagi sama aku Ika Lifah di nyinyirin terus Oke kali ini kita mau ngebahas apa kita mau ngebahas tentang balik lagi sama Uyaku ya Nah kenapa sama Uyaku ya jadi Indonesia kan udah terjangkit virus Corona ya jadi Uyaku ini ogah panik berlebihan sebagian masyarakat Indonesia emang dilanda pasca panik ya kan panik ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan virus Corona sudah menyerang tanah air namun Uyaku ya Enggan panik berlebihan seperti yang lain ia lebih mewaspadai dengan menjaga kesehatan dan juga kebersihan kalau kata Uyaku ya sendiri sih ya kita nggak perlu panik berlebihan lah gitu terus setelahnya itu Uyaku juga sudah mulai tak berjabat tangan dengan orang lain ia juga meminta anak-anaknya untuk terus menjaga kebersihan dari mulai mencuci tangan hingga memencet tombol lift dengan tisu katanya sih ya saya dari kemarin sudah tidak bersamaan dengan orang terus cuci tangan terus di rumah juga ada antiseptik alkohol dan saya juga bilang sama anak-anak kalau ada yang flu batuk pakai masker biar nggak nular ke orang terus pencet-pencet lift juga harus pakai tisu habis itu langsung dibuang paparnya presenter ini juga menghindari negara-negara yang memang tengah heboh adanya virus corona ini salah satunya ia batal liburan ke Jepang dalam waktu dekat ya jadi nggak terpaksa semua sudah dibatalin ya kerugian sih ya sekitar 100 juta ada kali ya tadinya cuma mau nginep 5 hari doang sih 4 malam tapi ya cuma nggak apa-apa lagi kayak gini tandas kuya-kuya jadi itu dulu gengs di episode kali ini jangan lupa untuk selalu klik like, cari, dan subscribe channel aku dan jangan lupa untuk tonton show-show Ika Lifalernya tetap bersama di Webster Productions see you gengs in the next episode bye-bye